Pemirsa ribuan pendukung JTP Dance berangkatkan pasangan bakal calon Bupati Jonius Taripar Huta Barat dan Wakil Bupati Tapanli Utara saat mendak mendaftarkan diri ke kantor KPU Tapanli Utara. Kehadiran pasangan calon Bupati Tapanli Utara di KPU juga disambut tor-tor tarian khas adat Batak Toba. Ribuan warga, toko adat, toko masyarakat dan partai pengusung memadati Jalan Rumah Kediaman Jonius Taripar Huta Barat yang berada di Jalan Silakitang, Kecamatan Sipaholon, Kabupaten Tapanli Utara, Sumatera Utara. Guna melepas sekaligus mengantarkan bakal calon Bupati Tapanli Utara Jonius Taripar Huta Barat bersama Wakilnya Deni Palindungan Lumban Toruan untuk mendaftar ke kantor KPUD Tapanli Utara. Jonius Taripar Huta Barat bersama Wakilnya Deni Palindungan Lumban Toruan didukung tujuh partai pengusung untuk maju sebagai bakal calon Bupati Tapanli Utara yakni Partai Golkar, Hanura, Demokrat, Nasdem, PSI, Gerindra, dan Perindo. Kedua pasangan calon bakal Bupati ini mendatangi kantor KPU Tapanli Utara dengan menggunakan maju rompi yang bertuliskan tim JTPDens sembari menyandang ulos adat Batak Toba. Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai Perindo Sortaman Simarmata yang turut hadir mendapingi pasangan calon ini menyebut kalau Partai Perindo berkomitmen mendukung penuh JTPDens sebagai pasangan calon Bupati Tapanli Utara. Sedangkan Jonius Taripar Huta Barat juga mengaku cukup terharu dengan dukungan warga Tapanli Utara terhadap dirinya dan dukungan ini juga akan dijadikannya sebagai motivasi untuk membawa Tapanli Utara ke arah yang lebih baik. Dalam kesempatan ini Jonius Taripar Huta Barat juga memberikan mandat kepada tim pemenangan JTPDens Otonir Simancuntang sebagai tim pemenangan kampanye. Dari Kabupaten Tapanli Utara, Aris Fernando Manalu, AI News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.